Intro Hai, selamat malam pemirsa Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Di sini satu-satunya tempat Dimana kita semua bisa menemukan Valuable Information Yang tentunya sangat berharga sekali Dan tentunya pasti sangat dinanti-nanti Oleh pemirsa yang ada di studio Dan juga penonton yang ada di rumah Kita akan langsung panggilkan motivator kesayangan kita Ca Lonto Saya merasa akhir-akhir ini Rasa toleransi kita ini Sudah mulai banyak yang Saya rasa luntur Kita langsung aja masalah toleransi ya Orang toleransi adalah orang yang suka menolong orang lain Nah, bagus Itu benar Benar, ini benar Tapi ada banyak bahaya juga Artinya ketika misalnya nih Anda punya adik, punya kakak Orang tua, om Terjadi sesuatu dengan mereka Justru anda gak akan menolong Kalau toleransi ya kan Karena keluarga bukan orang lain Kan nolongnya orang lain Bahaya itu Bukan orang lain Pak, kalau misalkan orang toleransi itu kan Menolong orang lain ya pak Kalau menolong orang sama Kira-kira toleransi atau gak pak? Ah, saya kira Ini pertanyaan yang bagus Kalau menolong orang apa pak? Menolong orang apa? Biar mikir Menolong orang apa? Orang lain Kan, kalau menolong orang lain kan boleh lama Nah, kalau menolong orang sama Jadi orang gak lain nih Orang sama Hari ini saya nolong bedu Besoknya saya nolong bedu Nah, itu kan orang yang sama berarti Nah, ini Anda harus bisa membedakan antara Orang lain dan orang sama itu bukan lawannya Paham ya? Tidak Kalau sama itu lawannya beda Kalau lain itu lawannya apa? Makanya ini Anda berharapan Menganggap bahwa Menolong orang lain itu toleran Kalau menolong orang yang sama Berarti gak toleran dong? Gitu Iya Ini adalah terjadi kesalahan mendasar pada pemahaman Anda Orang yang sama itu menurut Anda orang lain atau bukan? Orang lain Orang lain Berarti toleran Tapi dia sama kayak kemarin Iya Nah, orang sama itu orang lain bukan? Iya 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 Toleran Enggak, gini aja deh Kita sama-sama Tolong orang lain yuk Itu mengajak untuk bertolera Jiwanya udah mulai toleran Ayo, ayo Ayo, ayo Joshua Singtan Itu dilanjutkan oleh presiden kedua Iya Saat Obama sebelum digentingkan Donald Trump Iya Itu adalah presiden terakhir Amerika Donald Trump Iya Nah, untuk mengasah toleran ini Nah, itu apa? Kita tidak perlu bertanya pada presiden Amerika Cukup dengan TTS Oh, kalau kita kasih TTS Tapi sebelum kita berikan, kita berikan juga quiz Twitter untuk pemirsa di rumah Karena pemirsa yang ada di rumah juga berkesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB Caranya tinggal menjawab pertanyaan dari calon tong berikut ini Ya, ingat Jawabannya ada 5 kotak huruf kedua A 5 kotak huruf kedua A Oke Pertanyaannya, biasanya kita tidur di atas titik-titik-titik Berapa kotak? 5 kotak huruf kedua A Oke Langsung jangan lupa dikasih jawabannya atau di mention ke at WIB underscore net Dengan hashtag WIB underscore toleransi Oke Dan sekarang kita juga akan langsung menghadirkan Kira-kira siapa yang akan mendampingi Kak Bedu Syaratnya Syaratnya cantik, smart, beautiful Pokoknya yang melengkapi semua kekurangannya Dan kita akan langsung panggilkan inilah dia Maya Sekhna Oke Ini namanya rejeki orang sabar Menanti orang yang sabar Menanti dengan sabar Akhirnya datang yang sempurna Oke, tapi gini Kalau kita sudah menghadirkan Maya disini untuk membuat semangat Bedu ya Tapi juga kita akan menghadirkan ini ada hadiahnya tentunya untuk kedua tim Supaya lebih semangat lagi menjawab soal-soal kita Ada Maya Bagi-agi yang bisa memenangkan Gus pada malam hari ini akan membawa pulang apa? Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil pemandian air panas Yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang Tendang Kacamata yang kalau hilang susah dicari Silahkan bawa pulang Selamat siap, ini dia TTS kita Oke Ada di satu mendata Akbar dan G. Pamukas akan memilih nomor mana untuk pertama kali di Jawa Silahkan tim A Karena pilihan pertama ini akan menentukan jawaban pertama Iya iya pak Karena pilihan pertama pak Oke Empat pak Empat pak pak Silahkan pak soalnya pak Tujuh kotak Menurun Eh menurun Empat menurun Ya Perhatikan baik-baik Berapa kotak Supaya terlihat rapi dan licin Biasanya baju kita di Didek-didek Didek Setrika S E T R I K A Didek-didek Didek-didek Diskuji dulu Bentur pak Bentur Lemari kita di Ini baju nih Ah baju Di tah Ini baju kan Biar licin Di Tata Di tatanya Di tatanya Di tatanya apakah itu berdapatnya supaya biasanya baju kita di kapal saya kalau pasangan cakep nggak bisa mikir Pak biasanya baju kita di apain ya di sini aja itu jawabannya di sini aja biasanya baju kita di apain ya terlihat rapi dan licin biasanya baju kita di dia menajak dia menajak dia menajak dia menajaknya gimana bapak-bapak baju habis dipakai nih kotor nih pakai syuting dia men diemi aja lama-lama rapi apa enggak pertanyaan perhatikan baik-baik supaya terlihat rapi dan licin biasanya baju kita di titik-titik baju kita di emin aja kita di bobo baju kita di emin baju punya salah Makita Pak maka tersinggung baju baju di di emi aja nggak diajak ngobrol maksudnya itu baju yang udah rapi itu ya di emin aja jangan dipakai saya nggak sepakat saya masih kurang terima buat Bapak buat saya apa-apa Oh gitu silahkan mana ada sesuatu yang didiemin aja tuh dia bisa berubah sesuai dengan kita harap bisa tanya supaya bajunya rapi di emin aja Iya enggak salah anda posisi baju memang saya ngomong supaya baju biar iya baju kotor memang yang saya omongkan iya mau baju kotor wadah 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 maka ulang lagi sekali lagi pak gini-gini nah supaya biar lihat rapi supaya itu kan maksud dan tujuan itu sudah menggunakan kata supaya agar visi bisnis kita tercapai visi kita berat supaya bajunya bersih supaya bersih dan rapi harus di iya itu jawabannya begitu Pak saya tanya baik-baiknya saya tanya baik-baik posisi baju dalam soal ini dalam pertanyaan posisi bayu itu sudah rapi apa kotor ya kalau sudah kot masih kotor kenapa saya nggak bilang baju kotor kita kalau rapi kenapa Bapak nggak bilang rapi karena nggak kotor berarti rapi benar saya mikirnya gitu aduh Bapak sakit Bapak sakit supaya sembuh didiemin aja nggak diobatin saya tanya kecuali kalau beli anda kata sakit kan kalau nggak ada sakit kenapain anda disembuhin orang sehat mikir sehingga menurut mendatar menurutnya cuma satu kotak sehingga mendatar ada sembilan kotak huruf kedua adalah huruf E dan soalnya sebelum jadi kupu-kupu ulat berubah jadi belalang menderita pak menderita pak menderita pak baik kita kunci sebelum jadi kupu-kupu ulat berubah jadi menderita apakah itu jawabannya berubah jadi pendendam berubah jadi bentuknya pak bentuknya sebelum jadi kupu-kupu ulat berubah jadi bentuknya pemimpi pemimpi ah sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab dan ternyata sebelum menjadi kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu biasa aja pak biasa aja pak biasa aja pak kita ngomongin ulat dan kupu-kupu ulat berubah jadi apa itu ulat karetnya satu-satu dua eh enggak tukadu enggak tukadu enggak tukadu sudah bungkus pak pak boleh tolong jelaskan maksud bapak itu apa kebungkus pak apa deh ada orang yang nggak sengaja membungkus oh ya terbungkus terbungkus kata kebungkus juga sama Pak itu proses ketidaksemajaan kebungkus ketabrak 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 sama bukan tertabrak bukannya kayak ah aku ketabrak mobil nggak sengaja ketabrak kebungkus nggak sengaja dibungkus kebumen 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 jadi gini ulat iya ulat berubah wujud yang disebut kepompong iya kepompong karena apa karena apa dia kebungkus karena kebungkus di kasihan iya coba kalau nggak kebungkus dia tetep ulat karena dia membungkus membungkus diri dia membungkus diri membungkus diri membungkus diri ada pernah lihat ular diri ulat itu selalu menempel posisi tidur dan dia itu bahandahannya nah sih kalau kalau kita kalau kita bahas saya kan nggak bilang ulatnya itu tidur berada anda tahu ulatnya belum ini saja ulat berdiri ini demokrasi ulat bisa berdiri bisa tidak tadi bapak bilang kalau ulat itu nggak kebungkus maka dia nggak disebut kepompong dia tetap disebut ulat sekarang saya tanya kalau ini ulat ulat dibungkus pake daun dia kepompong apa pemes ulat saya tanya anda pernah makan itu apanya yang anda bicarakan tadi ulat dibungkus pake daun belum pernah terus kenapa anda bungkus ya kagak aja bapak mau makan dirumah semua host tuh pak ya kalau membawain acara pesertanya bisa jawab tuh dia juga ikut merasa seneng gitu ya kita juga seneng kok seneng apanya bapak buktinya iya bentuk wujur apa susahnya bapak apa susahnya bapak tinggal jawab kepompong apa susahnya jadi bujangan 6 mendatar 6 mendatar kita lihat ada 8 kotak huruf A di kotak kedua Jakarta Bogor Ciawi biasanya disingkat jadi Jakarta Bogor Ciawi jago capek jago 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 oke 3 2 1 jawabannya apa jalan jalan tol jalan tol jalan tol apakah Jakarta Bogor Ciawi biasa disingkat jadi jalan tol jadi 1 0 1 2 3 Jagorawi Pak Jakarta Monggor Ciawi Ciawi disingkat jadi satu kata Jagorawi itu berapa kata satu kata orang-orang suku kata kalau ditulisannya pakai spasi enggak sih Pak Oh enggak Pak kalau pakai spasi itu berarti berapa kata sih Oh iya sudah lah sudah lah sudah lah kalau ngobrol disana aja ibu-ibu malah bikin panas nih Ayo saya temeninnya ya ya aku rawikan bisa diartikan gimana nyartikannya bisa disingkat jadi jagorawi jawabannya jagorawi jagorawi berarti jagorawi berarti jagornya bareng awalnya ditinggal Pak mau nanya Pak Emang Awi salah apa sih Pak kok ditinggal sama jagor disingkat jadi satu kata Pak Pak Awi kasihan ya Pak kasihan bingit Ayo penduduk Jakarta Bogor Ciawi itu kan tiga kata disingkat jadi satu kata jagorawi hahaha oke 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 tujuh menurun kita ada enam kotak yang suka ditonton anak-anak biasanya tun kartu 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 yang suka ditonton anak-anak kartu 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 nonton nonton apa aja suka mainan mainan ditonton ya ya sebelum ditonton dulu yang suka ditonton anak-anak biasanya mainan apakah itu jawabannya Bapak emang ada kesempatan buka anaknya tim A silakan kesempatan kedua buat kita nih yang suka ditonton anak-anak maknya kan kalau yang suka ditonton anak-anak yang suka ditonton anak-anak yang suka ditonton anak-anak biasanya setelah yang satu-satunya minyak ya nggak nyamper ya kulitnya itu waterproof anti air Pak mau disiram mau disiram berapa liter gak banget seger-seger ya ha 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 ha